Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kembali lagi bersama saya di channel Bewarat TV ya teman-teman ya Kali ini saya sedang berada di Perempatan Pamanukan Tuh ya teman-teman ya Nah kali ini saya bertemu sama Si bapak yang tujuannya Ke Madura ya teman-teman Nah sebelumnya saya juga belum tahu nama si bapaknya Untuk lebih dekatnya lagi Kita ajak ngobrol si bapaknya ya teman-teman ya Assalamualaikum pak Waalaikumsalam Sebelumnya Sama bapak siapa ini pak? Pak Ali Pak Ali Nah Pak Ali Tujuannya mau kemana ini pak? Ini mau ke Madura Cirebon dulu baru ke Madura Dan ke Cirebon dulu terus ke Madura Ini dari mana ini pak? Dari Bantun Serang Oh dari Bantun Serang Oh dari Bantun Serang Itu tujuannya Ke keluarga apa gimana pak? Ya kalau ini kan tujuannya Ya buat istilahnya ntar kalau udah Sampai tujuan Kalau bisa aku minta sama Yang saya mintain dulu lah Buat tolong Bapak Uro Tampai orang sakit Apa-apa Pokoknya jangan di mintain Apa-apa Oh Bapak Mal itu Dari pertamanya itu Bapak itu dari mana tadi tuh asalnya dari pesantrenan apa gimana pak? Pesantren Pesantren di daerah? Di Tebu Irang Oh di Tebu Irang Berarti Bapak dapet tugas buat ke Banten gitu pak? Iya Saratnya itu gak boleh naik kendaraan atau gimana pak? Gak boleh jalan kaki Harus jalan kaki Tapi ini udah Udah nyampe ke Banten kan pak ya? Iya Tinggal ke Medura Oh tinggal ke sana Karena ke Banten satu kali Medura harus dua kali Kemarin mau berangkat Terus ini mau pulang Terus sana lagi Jadi gini pemalik Sebetulnya pemalik itu Ditugasin sama gurunya Dari pesantren disuruh ke Banten Nah terus udah di Banten Disuruh lagi ke sana gitu pak? Iya Wali Songo namanya Wali Ke Wali Nyampe sembilan Itu ada jangka waktunya? Enggak pak Ada dua tahun Oh perjalanan kayak gini tuh pak Dari Banten Sampai kesini Daerah pemanukan ini loh pak Iya Ketisar empat bulan lah Lima bulan Oh dari Banten itu jalan kaki tuh pak? Hmm Di Guru Kidul enam bulan Dari sana empat bulan Itu kalau jalan kaki gak rasa pegel pak? Enggak Anggar udah mandi pagi Enggak Hmm Biasa Kalau istirahnya istirahat Kalau waktunya sholat Ya Nyari Madi Kalau sholat Kalau gak ada ya Terpaksa Kemper-kemperan gak apa-apa Hmm 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 Bapak Mali punten ya pak ya Hmm Bapak Mali sudah berumah tangga pak? Sudah Sudah keluarga? Sudah 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 Oh Anak-anaknya tuh Sudah 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 istri semua Kalau istri masih ada istri pak? Iya Nah Kalau istilahnya sama keluarga bapak Kalau bapak perjalanan kayak gini Sudah istilahnya diizinin pak? Wah Kalau gak diizinin gak bisa Harus diizinin semua Oh Harus diizinin semua ya pak ya? Iya Ini Bapak Mali ini cuman Enggak bawa apa-apa ya? Enggak bawa Enggak sarung aja Emang dari pertama berangkatnya itu Enggak bawa apa-apa pak? Bawa Hilang Oh Hilang Ada yang ambil Tadinya bawa tas bapaknya? Iya Bawa Tas hadjah-jah Enggak 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 Terolah tas Jatih Itu Itu tasnya waktu diambil Bapaknya lagi tidur Apalagi Wudu Oh Lagi wudu Daerah mana kira-kira apa itu pak? Kejadiannya pak? Di Cibubur Oh Di Cibubur Berarti sekarang Rencananya Mau ke Madura ya pak ya? Iya Itu waktu Dari pertama berangkat Sampai sekarang itu Udah berapa bulan bapak? 16 bulan 6 bulan 16 bulan Oh 16 bulan Tinggal berapa bulan lagi bapak Mali? Kalau 2 tahun ini kan 25 bulan Oh 2 tahun Selama 2 tahun pak Bapak Mali sendirian aja dapat tugas dari gurunya pak? Ya orang banyak Kan ada dan masih di belakang semua Ada 10 orang Berangkat 60 orang Berangkat itu? Mencar-mencar Nah sebelumnya pun tanya pak saya mau tanya dulu Apa bapak istilahnya punya keinginan atau istilahnya apa yang lupa sampai istilahnya jalanin kayak gini tuh pak? Ya ada lah keinginan Pengen mijen Ada orang sakit Kalau Bisa ngobati Coba sih Penting gak? Kita Hmm Ya pak intinya itu istilahnya biar Biar istilahnya Biar berguna ya pak ya Biar bisa Nolong sesama gitu ya pak ya Kalau mijen Ya insya Allah lah istilahnya kalau kita niat baik mah ya pak ya Pasti istilahnya dikasih jalan Terus bapak ini kalau istilahnya nggak ngerasa begel sama sekali pak? Biasa aja Kalau pagi ya bisa mau tidur, mandi ya bisa Jalan bisa Jalan lagi Terus bapak ini